Hai semuanya, selamat datang di Pratinjau versi ulang tahun kami yang spesial. Kami tidak sabar ingin menunjukkan berbagai konten baru yang akan hadir di patch ini. Ayo, kita mulai! Pertama, ada Draft Battlefield. Event terbaru MLBB akan menghadirkan pemodifikasi Battlefield sementara. Berdasarkan vote dari player, setiap efek pemodifikasi akan sedikit mengubah aturan di Battlefield. Misalnya, dengan efek Super Entourage, Lord akan memanggil 3 Super Minion saat mendorong Lame. Efek gameplay yang beragam ini akan menantang pemilihan hero dan strategi permainanmu. Kami berharap bisa membuat MLBB tetap seru dan menarik bagi player baru maupun lama, serta memberikan pengalaman gameplay baru di sepanjang season. Perkenalkan Suyo, seorang fungusi roh yang berkelangan dari Zu'an. Dia menguasai kekuatan makhluk abadi Nu'o. Dia adalah hero fleksibel yang bisa berganti role antara asasin dan fighter dengan mudah. Setiap skillnya terdiri dari 2 skill yang bisa kamu ketuk atau tahan untuk mengeluarkan efek yang sangat berbeda. Kami tidak sabar melihat kehebatan Suyo saat kamu memainkannya. Kami telah menambahkan indikator visual tambahan untuk beberapa skill hero agar player bisa melihat lokasi pendaratan skill dengan lebih akurat. Kami juga telah mengoptimalkan indikator visual untuk beberapa skill tertentu, membuatnya lebih jelas dan mudah dikenali. Selain itu, kami telah mengoptimalkan animasi jeda setelah serangan untuk hero marksman, sehingga basic attack mereka jadi lebih mulus dan meningkatkan kemampuan tarik ulur. Kali ini, kami telah mengoptimalkan logika dasar untuk membuat pergerakan hero menjadi lebih responsif. Perubahan ini akan membuat aksi seperti menyerang sambil bergerak jadi lebih lancar. Kami sadar pengalaman login bagi player dengan perangkat berspesifikasi rendah kurang memuaskan. Oleh karena itu, kami telah mendesain ulang proses login dan mengoptimalkan sistem kami untuk mempercepat login dan mengurangi masalah login lainnya. Sekian pertinjau untuk versi perayaan ulang tahun kami. Kami berharap semua player akan menikmati konten baru ini. Sampai bertemu di Land of Dawn.